Intro Baik kita akan mulai pertemuan hidrolika dengan topik yang ketiga Aliran seragam di saluran terbuka Dalam pertemuan ini kita akan membahas beberapa poin diantaranya mengenai Kedalaman normal, kemudian kecepatan aliran menggunakan metode CZ maupun Mening Dan bagaimana menentukan kedalaman normal secara analitis maupun secara grafis Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan ini Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat memahami dari prinsip aliran seragam maupun kedalaman normal dalam aliran seragam tersebut Kemudian yang kedua, mahasiswa diharapkan juga mampu memahami dan menghitung kecepatan aliran Baik menggunakan persamaan CZ maupun menggunakan persamaan Mening Dan yang ketiga, mahasiswa juga diharapkan mampu menentukan kedalaman normal baik secara analitis maupun secara grafis Nah kalau kita ingat dalam prinsip aliran seragam dalam pertemuan sebelumnya dengan topik klasifikasi aliran Bahwa yang namanya aliran seragam adalah aliran yang parameternya seperti kecepatan dan kedalaman itu tidak berubah terhadap jarak Jadi dia fungsi dari ruang Nah pada saat kondisi aliran seragam Dimana kedalaman alirannya adalah sama di sepanjang saluran Maka kedalaman aliran ketika pada saat kondisi aliran seragam Itu yang kita sebut sebagai namanya adalah kedalaman normal Kalau kita lihat dalam ilustrasi di gambar di slide ini Di sini ada satu reservoir seperti tampungan yang kemudian airnya mengalir melalui satu saluran pelimpa Nah misalnya di sini kita lihat saluran ini memiliki kemiringan yang cukup landai Sehingga ketika aliran yang keluar dari reservoir mengalir masuk ke dalam saluran Airnya masih belum seragam Di sini kita lihat kedalaman aliran di hulu maupun di tengah-tengah dari saluran ini masih tidak sama Sedangkan pada saat kondisi aliran dibatas penampang di sini sampai dengan di hilir dari saluran Kedalamannya ini adalah relatif sama Maka aliran yang dari batas penampang ini ke reservoir kita sebut sebagai namanya adalah aliran yang tidak seragam Sedangkan aliran dari batas penampang ini sampai dengan di hilir itu adalah aliran yang seragam Dimana kedalaman aliran seragam yang sama di sepanjang saluran ini adalah kedalaman normal Yang kita beri notasi sebagai IM Nah pada kasus aliran seragam baik kemiringan permukaan air Yang kita beri notasi SF maupun kemiringan dasar saluran itu adalah sama dan posisinya paralel Sehingga kita beri kita rumuskan SF kemiringan muka air sama dengan kemiringan dasar saluran S0 Dan ini akan mempengaruhi dalam perhitungan kecepatan aliran seragam dengan menggunakan persamaan CZ maupun menggunakan persamaan Mening Nah untuk menentukan kecepatan aliran empiris menggunakan metode CZ Kita bisa lihat dalam persamaan disini Dimana V sama dengan C akar dari R dikali SF Dimana V adalah kecepatan aliran rata-rata C adalah koefisien CZ R adalah jejari hidrolik Dan SF adalah kemiringan permukaan air Jadi CZ dikenalkan Persamaan CZ ini dikenalkan pada tahun 1768 oleh seorang insinyur Perancis Bernama Antoine de CZ Ketika merancang sebuah kanal untuk sistem penyediaan air di Perancis Nah persamaan tadi Yang V sama dengan C akar R dikali SF Oleh karena alirannya adalah aliran seragam Maka bisa kita tulis SF sama dengan S0 Sehingga persamaan di atas ini bisa kita tulis ulang dengan Dengan persamaan V sama dengan C dikali dengan R dikali S0 Dimana S0 adalah kemiringan dasar saluran Jadi disini kita bisa lebih mudah untuk menghitung kecepatan aliran Dengan menggunakan parameter yaitu pemiringan dari dasar salurannya Nah kemudian pada tahun 1889 Robert Manning seorang profesor berkebangsaan Irlandia Mengusulkan persamaan untuk menentukan koefisien CZ Jadi dalam persamaan CZ tadi Kecepatan aliran bergantung pada koefisien CZ Nah kemudian Robert Manning mengembangkan koefisien CZ Dengan rumus C sama dengan 1 per N dikali dengan R pangkat 1 per 6 Dimana N adalah koefisien Manning dan R adalah jari-jari hidrolik Nah dengan C sama dengan 1 per N dikali R pangkat 1 per 6 Maka persamaan CZ bisa kita tulis ulang dengan substitusi nilai C Sehingga diperoleh V sama dengan 1 per N dikali R pangkat 2 per 3 Dikali S0 pangkat setengah Jadi persamaan ini yang dikenal sebagai persamaan Manning Atau juga beberapa literatur menyebutkan sebagai kombinasi dari persamaan CZ dan persamaan Manning Nah dalam perhitungan kecepatan aliran seragam dengan menggunakan persamaan Manning Disana ada koefisien kekasaran Manning dengan notasi N Yang merupakan representasi dari nilai kekasaran permukaan saluran Nah nilai kekasaran permukaan saluran ini sangat bergantung pada material dari saluran tersebut Sebagai contoh dalam tabel disini Misalnya untuk saluran dengan material beton Itu nilai kisaran koefisien Manningnya berkisar antara 0,013 sampai dengan 0,015 Sedangkan untuk nilai koefisien kekasaran dengan material yang lain Misalnya seperti disini ada soil semen atau tanah yang di semen Itu dengan nilai yang lebih besar artinya 0,02 sampai dengan 0,025 Atau juga misalnya saluran yang dihasilkan dari hasil penggalian tanah misalnya Dengan koefisien kekasaran Manning 0,02 sampai 0,023 Intinya adalah ketika nilai koefisien Manning ini semakin besar Maka permukaan saluran itu akan semakin kasar Sehingga akan memberikan kecepatan aliran yang semakin lambat Karena nilai koefisien Manning ini berbanding terbalik dengan kecepatan salurannya Nah jalan contoh soal yang pertama ini Kita akan coba untuk menghitung debit aliran dari suatu saluran terbuka Yang berbentuk persegi dan terbuat dari material beton Misalnya disini kita tetapkan koefisien Manning adalah 0,015 Saluran tadi memiliki lebar dasar 10 meter Apabila kemiringan dasar saluran adalah 0,001 Dan kedalaman aliran adalah 2 meter Maka diminta untuk menghitung debit aliran menggunakan persamaan Manning Jadi untuk menyelesaikannya Kita ingat dalam persamaan Manning tadi V sama dengan 1 per N R pangkat 2 per 3 S0 pangkat setengah Nah nilai koefisien Manning N sudah diketahui Kemudian kemiringan dasar saluran S0 juga sudah diketahui Sehingga yang belum diketahui adalah jari-jari hidroliknya Maka jari-jari hidrolik itu kita rumuskan sebagai nilai bagi dari luas penampang basah Dibagi dengan keliling basah Sehingga kita perlu menghitung luas penampang basah terlebih dahulu Maupun keliling basahnya Jadi luas penampang basah untuk saluran persegi Ini kita bisa lihat di elemen geometri pada pertemuan topik yang pertama Yaitu mengenai pengantar hidrolika Dimana untuk saluran persegi luas penampang basah dirumuskan sebagai B dikali Y yaitu lebar dasar saluran dikalikan dengan kedalaman aliran Yang nilainya adalah 10 kali 2 sama dengan 20 meter persegi Nah depan keliling basah P sama dengan B ditambah dengan 2Y Sama dengan 10 plus 2 dikali 2 sama dengan 14 meter Kemudian jari-jari hidrolik Diperoleh nilai bagi dari A dibagi dengan B Sama dengan 20 dibagi dengan 14 Sama dengan 1,429 meter Sehingga nilai R sudah diketahui Maka kecepatan aliran sudah bisa dihitung Dengan rumus V sama dengan 1 per N R pangkat 23 dikali S mal pangkat setengah Sehingga diperoleh nilai V sama dengan 0,846 meter per detik Nah dengan nilai V yang sudah diperoleh tadi Maka kita bisa menghitung nilai debit K sama dengan V dikali A Yaitu 0,86 0,846 dikali dengan 20 Yaitu ada luas penampang basah disini Sama dengan 16,92 meter kubik per detik Jadi debit aliran di saluran terbuka ini adalah sebesar 16,92 meter kubik per detik Nah kemudian dalam banyak kasus misalnya ya Untuk saluran irigasi maupun saluran trenase Dimana bukan debit yang tidak dihitung Tapi kedalaman alirannya Jadi misalnya kita kedalaman aliran tadi Kita asumsikan alirannya adalah aliran seragam Maka yang kedalaman aliran yang mau kita hitung adalah kedalaman normal Jadi dibalik Kalau tadi kita menghitung debit aliran berdasarkan kedalaman normal yang sudah diketahui Maka sekarang yang akan dihitung adalah kedalaman normal berdasarkan debit aliran yang sudah diketahui terlebih dahulu Nah penentuan kedalaman normal ini menjadi tidak mudah Yang disebabkan karena persamaannya tidak dapat diselesaikan secara langsung Nah penyelesaian persamaan kedalaman normal nanti Ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode coba-coba Trial and error Metode iterasi maupun metode secara grafis Nah untuk kedalaman normal saluran persegi Di sini kita bisa uraikan persamaan untuk menghitung kedalaman normal Berdasarkan data persamaan elemen geometri A sama dengan B dikali YN T sama dengan B ditambah dengan 2 YN Dan R adalah nilai luas penabang bahasa A dibagi dengan keliling bahasa tadi Maka kalau kita substitusikan kedalaman persamaan mening Untuk menghitung debit aliran Maka diperoleh persamaan untuk menghitung kedalaman normal Dari saluran persegi ini bisa kita gunakan 1 per YN sama dengan 1 per N Dikali B dikali S 0 pangkat setengah Dibagi dengan Ki Dikalikan dengan B dikali YN Dibagi dengan B plus 2 YN pangkat 2 per 3 Nah kalau kita amati dari persamaan ini Baik dari sisi sebelah kiri persamaan Maupun sebelah kanan persamaan ini Sama-sama mengandung nilai YN Atau kedalaman normal tadi Sehingga ini tidak bisa diselesaikan secara langsung Nah cara untuk menyelesaikannya Bisa dengan menggunakan metode iterasi Atau dengan menggunakan cara trial and error Nah yang pertama metode iterasi yang bisa kita gunakan Dalam nyelesaikan persamaan tadi Itu adalah metode iterasi Newton-Raphson Jadi metode iterasi Newton-Raphson ini Kalau kita ilustrasikan dalam suatu gambar grafik seperti ini Yang warna garis warna kuning ini Ini adalah kurva dari persamaan yang sifatnya non-linear Nah ada pun bagian sumbu absis Ini adalah variable atau akar persamaan yang hendak dicari Dan FX bagian sumbu ordinate adalah fungsi dari persamaan akar-akar tadi itu Nah sehingga untuk menghitung Atau menentukan akar persamaan yang hendak dicari Kalau kita lihat akar persamaan itu diperoleh ketika fungsi X itu sama dengan 0 Atau fungsi persamaan ini sama dengan 0 Jadi ada titik potong pada sumbu X disini Pada saat itu nilai akar persamaan yang sebenarnya yang kita hitung Nah untuk menghitung dengan menggunakan metode iterasi Newton-Raphson Maka iterasi tersebut akan dilakukan secara berulang-ulang Namun pada akhirnya akan menemui nilai akar yang sebenarnya Jadi semakin lama perhitung kita akan mendekati nilai yang akan kita cari Jadi misalnya disini Kita tentukan misalnya dengan nilai sembarang Misalnya nilai XI Kita tentukan misalnya Kemudian akan diperoleh nilai fungsi XI disini titiknya Kemudian kita akan dari nilai permisian awal Kita akan menentukan nilai yang baru Yang lebih dekat dengan nilai yang sebenarnya Dengan cara menggunakan Kemiringan garis singgung Ya disini ada garis singgung Kemiringan garis singgung yang didekati dengan Turunan pertama dari fungsi persamaan Nah jadi Turunan pertama atau gradient garis singgungnya Kalau kita lihat disini adalah Fungsi XI dikurang dengan 0 Dibagikan dengan XI dikurang XI plus 1 Jadi ini adalah gradient kemiringan garis singgung Sehingga diperoleh nilai XI plus 1 Jadi kalau kita dari Turunan pertama F aksen XI sama dengan F XI dikurang 0 Jadi bagian sisi vertikal disini Dibagi dengan XI dikurang XI plus 1 Bagian horizontal Itu representasi dari Gradien garis singgung Maka kalau kita susun ulang Dengan XI plus 1 Kita keluarkan bagian sisi sebelah kiri dari persamaan Maka diperoleh XI plus 1 Sama dengan XI Dikurang F XI Dibagi dengan F aksen XI Nah ada pun metode yang kedua Yaitu metode iterasi second Disamping metode iterasi Newton Rapson Kita juga bisa menggunakan Metode iterasi second Nah berbeda dengan metode iterasi Newton Rapson Metode iterasi second Langsung menggunakan Dua nilai Pemisahan awal Jadi disini tidak diperlukan Turunan pertama dari fungsi persamaan Karena kelemahan dari iterasi Newton Rapson Kadangkala Untuk persamaan yang rumit Kita agak susah untuk menurunkan Turunan pertama dari persamaan yang cukup rumit tadi Sehingga kita Dengan menggunakan iterasi second Langsung menggunakan Dua akar persamaan pemisahan Tidak perlu menggunakan Turunan pertamanya Jadi kita lihat disini Misalnya turunan dua akar Pemisahan awal Kita gunakan XI dan XI min 1 disini Nah sehingga kita tarik garis singgungnya Dari fungsi XI Maupun fungsi FXI min 1 Sehingga diperoleh nilai akar persamaan yang baru Yaitu XI plus 1 Yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya Dari fungsi XI sama dengan 0 Nah disini Sehingga Kalau kita Gunakan dari Turunan pertama Ataupun Kemiringan garis singgung Dari iterasi Newton Rapson Dan kemiringan ini kita dekati dengan Gradien dari Dua titik Penilai pemisahan awal tadi Maka Bisa dituliskan XI plus 1 Sama dengan XI dikurang FXI dikali XI dikurang XI min 1 Dibagi dengan FXI dikurang dengan FXI min 1 Jadi ini adalah Substitusi Atau penyamaan Persamaan dari Dua ini Jadi untuk kemiringan garis singgung tadi F aksen XI Bisa didekati dengan Nilai vertikal FXI dikurang FXI min 1 Yang bagian atas ini Dibagi dengan XI min 1 Yang bagian horizontal Kemudian ini kita Samakan persamaannya Atau substitusi Kemudian kita susun ulang Sehingga kita peroleh Persamaan yang bisa digunakan Untuk menentukan XI plus 1 Atau akar Persamaan selanjutnya Yang semakin lama Akan semakin mendekati Nilai yang sebenarnya Ketika FXI Sama dengan 0 Nah untuk metode Grafis Yang bisa kita gunakan Selain metode analitis Misalnya disini Untuk metode Grafik Pada saluran persegi Dan trapezium Ini Saya ambil dari Bukunya Osman Akan Disini ada Grafik Yang bisa kita gunakan Untuk Menentukan Kedalaman normal Untuk saluran persegi Dengan M Sama dengan 0 Maupun saluran Trapezium Dengan M Sama dengan 1 2 3 Dan 4 Atau pemiringan Dinding M itu Nah Untuk menghitungnya Terlebih dahulu Kita menghitung Nilai Apsis Pada sumu X Disini Dengan nilai Atau rumus AR Pangkat 2 per 3 Dibagi dengan B Pangkat 8 per 3 Kemudian ketika nilai Apsis sudah diperoleh Kita tarik sampai dengan Memotong kurva yang kita Gunakan Misalnya untuk saluran persegi Pada kurva disini Maka kita tarik Horizontal ke arah kiri Sampai dengan Bertemu dengan Sumbu ordinatnya Yaitu Yn per B Nah nilai Kedalaman normal Yang kita cari Itu adalah Nilai Dari ordinat Yang dihasilkan disini Dikalikan dengan Lebar dari dasar Saluran kita Jadi Caranya Misalnya disini Tahap pertama Saluran persegi Kemudian sampai Berpotongan Kemudian tarik Garis ke kiri Sampai bertemu ordinatnya Sekali lagi Kami ulangi Nilai dari Kedalaman normal Adalah nilai ordinat Yang diperoleh Pada tahap kedua disini Dikalikan dengan Lebar dari dasar Salurannya Nah untuk metode Saluran lingkaran Hampir sama caranya Dengan metode Apa namanya Pada saluran Persegi Ataupun trapezium Tadi Hanya saja Bentuk Kurvanya yang berbeda Dan parameternya Sedikit berbeda disini Dimana pada sumbu Apsis Itu parameternya Adalah AR Pangkat 2 per 3 Dibagi dengan DN 0 Pangkat 8 per 3 Dimana DN 0 Adalah Diameter dari Saluran Bulat Atau saluran lingkaran Dengan cara yang sama Kita tarik Garis Kita tentukan Sumbu Apsis tadi Kemudian kita tarik Sampai berpotongan Dengan kurva Kemudian kita tarik Garis horizontal ke kiri Sampai dengan berpotongan Dengan ordinat Nilai ordinat Yang diperoleh Kemudian dikalikan dengan Diameter dari Saluran lingkaran Maka akan diperoleh Yang namanya Kedalaman normal Sebagai contoh Untuk memudahkan kita Dalam memahami Perhitungan Dari kedalaman normal Misalnya disini Saluran terbuka Berbentuk persegi Dengan lebar Dasar 5 meter Terbuat dari Tanah yang disemen Dengan Covision Manning 0,02 Kemiringan dasar saluran Adalah 0,05 Jadi disini Sudah diketahui Covision Manning Kemudian Kemiringan dasar saluran Begitu juga dengan Debit alirannya Sebesar 10 Meter Kubik Per detik Jadi hitung Kedalaman normal Menggunakan metode Iterasi Newton Raphson Dan juga Seakan Secara analitis Walaupun metode grafis Menggunakan Grafik Atau pembacaan Kurva Jadi untuk menghitungnya Kita Turunkan Persamaan non-linear Yang hendak kita Iterasi Kita tentukan Akar-akar persamaannya Disini kita Peroleh Dari turunan Menggunakan Persamaan Manning Diperoleh Fungsi YN Sama dengan 5,876 YN Pangkat 5 Per 2 Dikurang YN Dikurang dengan 2,5 Sehingga Turunan pertama Dari fungsi YN Ini adalah F Aksen YN Sama dengan 14,690 YN Pangkat 3 Per 2 Dikurangi dengan 1 Kemudian Menggunakan Iterasi Newton Raphson Misalnya Untuk Nilai awal Kita ambil sembarang Nilainya 1 Misalnya YN 1 Sama dengan 1 meter Jadi kalau kita masukkan Dalam fungsi persamaan YN F YN 1 Sama dengan 1 Diperoleh Fungsi YN Sama dengan 2,376 Nah ada pun Kalau kita masukkan Dalam persamaan turunannya Diperoleh F Aksen YN 1 Sama dengan 1 Sama dengan 13,690 Sehingga Dengan menggunakan Metode Iterasi Newton Raphson Kita peroleh YN 2 Jadi nilai Aksesan Baru Yang dihasilkan Dari Nilai Pemisahan awal Tadi Diperoleh Nilai YN 2 Sama dengan YN 1 Dikurang Fungsi YN 1 Dibagi dengan Fungsi turunan Dari YN 1 Sama dengan 0,826 Jadi nilainya Diperoleh Nilai yang Baru YN 2 Dan ini nilainya Akan semakin Mendekati nilai Yang Sebenarnya Nah untuk Seterusnya Agar Perhitungan ini Menjadi lebih mudah Bisa kita Tuliskan dalam Bentuk Tabel Atau kita Tabulasikan Seperti ini Jadi misalnya Iterasi pertama tadi Diperoleh Nilai YN 2 Sebesar 0,826 Maka nilai ini Kemudian kita taruh Di iterasi yang kedua Sebagai nilai baru Yang diperoleh Yang digunakan Untuk menguntung Nilai YN yang ketiga Sehingga diperoleh Nilai YN selanjutnya 0,794 Dan proses ini Dilakukan secara buruk Ulang-ulang Sampai dengan nilai YN nya itu Sudah hampir mendekati Dimana Nilai YN yang kita Hitung Dengan nilai YN Baru yang kita hasilkan Itu sudah Hampir sama Dimana Nilai YN disini Diperoleh Sebesar 0,793 Artinya apa Kedalaman normal Dari saluran persegi tadi Dengan menggunakan Metode iterasi Nitrobson Diperoleh Sebesar 0,793 Meter Nah kemudian Jika kita Menggunakan Metode iterasi Iterasi second Maka langsung Kita menggunakan Dua nilai Pemisiran awal Misalnya Kita gunakan YN1 Sama dengan 1 Dan YN2 Adalah 0,5 Sehingga Diperoleh FYN1 Sama dengan 2,376 Dan FYN2 Sama dengan Minus 1,91 Untuk Menghitung nilai YN3 Dengan menggunakan Rumus YN2 Dikurang dengan FYN2 Dikali YN2 Dikurang YN1 Dibagi dengan FYN2 Dikurang FYN1 Sama dengan Diperoleh 0,726 Meter Sehingga Proses ini Kita bisa juga Tabulasikan Seperti Metode iterasi Newton-Rupson Tadi Sehingga Diperoleh Nilai YNnya YN yang keempat Itu diperoleh 0,823 Kemudian YN ke 5 Diperoleh Jadi kalau YN1 Disini tadi 1 YN2 0, YN1 1 YN2 0,5 YN3 0,726 Kemudian Disini YN2 Dan YN3 Digunakan Diperoleh Untuk menghitung YN4 0,823 Kemudian YN3 Dan YN4 Dipakai Untuk menghitung YN5 0,791 Dan begitu Seterusnya Sampai Diperoleh Pada Iterasi Yang kelima Dimana Nilai YN YN Itu sudah Hampir sama Dengan YN YN1 Sehingga Nilainya sama Diperoleh 0,793 Jadi nilai Kedalaman Normal Yang diperoleh Baik Menggunakan Metode Iterasi Newton Rapson Malaupun Iterasi Sekan Adalah Sama Sebesar 0,793 Nah bagaimana Kalau kita Menghitungnya Dengan Metode Grafis Menggunakan Grafik Disini Jadi kita Hitung dulu Sumbu Absisnya Dimana Nilai AR Pangkat 2 Per 3 Dibagi Dengan B Pangkat 8 Per 3 Dimana AR Pangkat 2 Per 3 Sehingga Dirumuskan Sebagai N Dikali Key Dibagi Dengan C 0 Dikali S 0 Pangkat Setengah Dimana C Adalah Coefficient Dari Satuan Kalau Satuan Si Itu Kita Gunakan Nilai 1 Tapi Kalau Untuk Saluran Sistem Satuan Amerika Maka Kita Gunakan C Sama Dengan 1,49 Sehingga Diperoleh AR Pangkat 2 3 2 8 28 Dan Kita Masukkan Disini Jadi Diperoleh AR Pangkat 23 Dibagi Dengan B Pangkat 8 3 Sama Dengan 0,039 Kita Plot Dalam Sumbu Apses Disini Kemudian Ditarik Sampai Berpotongan Dan Diperoleh 0,16 Sehingga YN Sama Dengan 0,16 Artinya Sumbu Ordinate Yang Dikadikan Dengan Lebar Dasar 5 Meter Sama Dengan 0,8 0,8 Meter Jadi Ini Ada Sedikit Keliruan Dimana Nilai Nilai AR Pangkat 23 Ini Seharusnya Nilainya Adalah Jadi Disini Diperoleh Seharusnya Nilai AR Pangkat 23 Itu Harusnya Adalah 2,828 Bukan 40 Demikian Hidro Rika Untuk Pertemuan Yang Dengan Topik Ketiga Mengenai Aliran Seragam Di Saluran Terbuka Untuk Lebih Mendalami Dari Topik Ini Mahasiswa Sangat Disarankan Untuk Membaca Beberapa Referensi Yang Disertakan Disini Diantara Seperti Bukunya Dari Osman Akran Open Channel Hydraulics Kemudian Juga Bukunya Hanif Chaudhry Dengan Buku Open Channel Flow Dan Bambang Triadmojo Dengan Buku Hydraulica 2 Demikian Pertemuan Ini Terima Kasih Atas Perhatian Pertemuan